Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami membahas Tentang salah satu Perkutut yang cukup istimewa Yang kami dapatkan diombyokan Kita bisa lihat sama-sama Kalau melihat kayak gini Langsung saja segera bungkus Burung perkutut lokal alam Yang berada diombyokan Sejatinya mereka juga Banyak yang berkualitas bagus Dan memiliki Kemampuan yang luar biasa Cuma karena posisinya mereka Dijadikan satu Dalam jumlah yang lumayan banyak Dalam wadah yang kecil Atau tempat yang kecil Makanya mereka Tidak begitu kelihatan Atau tidak begitu Nampak Akan tetapi apabila kita fokus Memilih dan mencermati Burung perkutut lokal alam Yang ada diombyokan Sebenarnya masih banyak yang Bagus dan berkualitas Contohnya kita bisa lihat sama-sama Burung perkutut lokal alam Yang masih muda diombyokan Yang masih muda diombyokan Ini dia Burung perkutut lokal alam Kalung tempuk Yang kami Dapati diombyokan Apabila Melihat Perkutut model begini Langsung saja bungkus Tidak usah pikir lama-lama Kenapa Langsung segera bungkus Karena Posisi perkutut ini Sangatlah susah dicari Burung perkutut yang memiliki ciri Kalung tempuk begini Itu Sangatlah bagus Bertuah positif Dan Memiliki Kemampuan Tentang Atau tuahnya itu Membuat Sang pemilik rezekinya Terus mengalir Tanpa henti Jadi Ibaratnya terus menyambung Apabila Kita menjumpai Atau melihat Burung perkutut lokal alam Seperti ini Makanya Segera bungkus Tidak usah pikir Pagi lama Segera langsung bungkus Karena Apabila Sayang Burung perkutut ini Kalau sampai Ketahuan orang Atau ditangkap orang lain Atau dimahar orang lain Jadi Jenis burung perkutut ini Cukup Menjadi Idola Bagi para pengomio Atau para perkutut Mania Karena Tuah ke rezekinya Yang terus menyambung Yang Bisa membuat Sang pemilik Selalu Ibaratnya Kebanjiran Rezeki Atau tidak Sampai ada Kekurangan Karena Ciri dari burung perkutut Kalau tempuk Begitu Memang Banyak Tapi Susah Untuk Didapatkan Karena Dari alam liarnya Sana Burung perkutut ini Memang Memiliki Tuah Ke rezekian Yang Tidak ada Habis-habisnya Makanya Banyak sekali Teman-teman kita Pengomio Atau Teman-teman kita Yang Sering Mencari burung Di alam liar sana Tukang jaring Maupun Tukang pikat Itu apabila Mendapatkan Burung perkutut Yang Jenis Begini Kalau tempuk Begini Pasti mereka Simpan Pasti mereka Sendirikan Karena Yaitu Tuah Dari burung perkutut Tersebut Sangatlah Bagus Dan istimewa Sebagian Besar Dari Para Pecinta perkutut Lokal alam Apabila Melihat Kalung tempuk Pasti Menyukai Karena Burung perkutut Kalung tempuk Ini Diakini Dapat Membantu Sang pemilik Atau Sang perawat Memperlancar Rezekinya Yang berlimpah ruah Disamping itu Dia juga Tuahnya Bagus Untuk Kekeluargaan Supaya Ibaratnya Rat Tali siratu Rahminya Karena Itu kan Jumlahnya Apa namanya Kalungnya Itu Modelnya Menyambung Dari kiri Ke kanan Maupun Kanan Ke kiri Makanya Tidak jarang Dan Tidak asing Lagi Apabila Kita Berada di Ombyokan Perkutut Kalau tempuk Menjadi Salah satu Favorit Dari para Pengombyok Yang berada Di Ombyokan Perkutut Pasti Menjadi Sasaran utama Itu Kalau lihat Waduh Kalungnya Apa Kalung di lehernya Jadi satu Atau Nyambung Tadi Posisinya Nyambung Tapi Masih Belum Begitu Jelas Karena Posisinya Burungnya Masih Muda Dengan Bertambahnya Usia Atau Umur Dari burung Perkutut Tersebut Lampat Laun Akan Jelas Nyambung Tapi Yang penting Tadi Sudah Lihat Posisinya Samar-samar Sudah Mulai Kelihatan Itu Menandakan Burung Perkutut Tersebut Memiliki Prospek Yang bagus Masa depan Yang bagus Untuk kita Pelihara Dan Kita Rawat Jadi Dari Sekian Banyak Burung Perkutut Lokal Alam Yang Memiliki Kestimewaan Kestimewaan Tertantu Atau Yang Kelihatan Nampak Kelihatan Jelas Begitu Pastilah Jadi Rebutan Dan Sasaran Bagi Para Penghombio Atau Penghobi Perkutut Saat Berada Di Hombiokan Jadi Kami Sarankan Kalau Memang Benar-benar Kita Perhatikan Kita Fokus Kita Detail Oh Lihat Modelnya Kayak Begitu Oh Nyambung Oh Ya Sudah Jangan Lupa Perhatikan Jenis Jantan Petinanya Cek Cek Dulu Bagaimana Oh Ini Bagus Oh Ini Mantap Ya Sudah Yang penting Lihat Begitu Pastikan Di Sayap Ada Warna Bulu Putihnya Enggak Di Ekor Ada Enggak Kalau Enggak Ada Selangsung Aja Bungkus Bawa pulang Jangan Lupa Bersihkan Dulu Biar Bara-bara negatifnya Tidak Ikut Bersihkan Baik Garam Dulu Biar Bersih Jadi Biar Nyaman Burung Perkutut Kita Mungkin Itu Pembahasan Hari Ini Tentang Perkutut Tombioan Yang Luar Biasa Yang Dapat Kita Pelihara Dan Memiliki Tuah Kerejegian Yang Luar Biasa Biar Kerejegian Jangan Kerejegian Kerejegian